Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan tanggapan dari Kementerian Pendayakunan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan wacana pengangkatan tenaga honorer ke dalam P3K baru waktu informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh tapi sebelum itu kepada rekan-rekan yang baru bergabung silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru seputar informasi tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara Rekan-rekan sekalian, pemerintah bersama diwar pelakilan rakyat Republik Indonesia saat ini tengah menggodok sebuah dokumen penting yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tentang aparatur sipil negara di dalam pembahasan RUU tersebut mencuat opsi untuk membuka formasi jenis aparatur sipil negara yang baru yaitu pegawai pemerintah dengan penyajian kerja part-time atau baru waktu P3K part-time ini dipersiapkan sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan tanggal 28 November tahun 2023 P3K part-time sendiri merupakan pegawai yang diangkat pemerintah dengan perlenjian kerja tertentu jika jam kerja P3K part-time juga diperkirakan akan lebih singkat dari jam kerja aparatur sipil negara pada umumnya ya ini hanya selama 4 jam saja nah rekan-rekan sekalian lalu bagaimana tanggapan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Badan Kepeduaian Negara selaku dinding sektor pemerintah di dalam penanganan persoalan tenaga honorer Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Deformasi Birokrasi Alex belum mau menyinggung soal opsi P3K part-time yang dikabarkan akan menjadi pengganti tenaga honorer namun ia mengatakan bahwa saat ini DPR bersama pemerintah terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian dan persoalan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara Ia pun menjelaskan bahwa jumlah tenaga non-ASN di seluruh Indonesia itu mengalami peningkatan yang sangat pesat hingga mencapai 2,3 juta orang padahal pada November tahun 2023 mendatang tidak boleh lagi ada tenaga non-aparatur sipil negara hal itu sesuai dengan apa yang diamanakan di undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Rekan-rekan sekalian saat ini pemerintah sedang mencari jalan tengah solusi penanganan persoalan tenaga honorer Alex berharap jika terjadi PHK massal Alex berharap penanganan persoalan tenaga honorer ini tidak akan melakukan PHK massal ketika tenaga honorer itu dihapus pada 28 November tahun 2023 Oleh sebab itu pemerintah sedang terus aktif mencari jalan tengah untuk mencegah hal tersebut yakni pembahasannya sedang digodok bersama Dewang Pergantan Raya Rekan-rekan sekalian sedangkan dari Presiden sendiri sudah jelas instruksinya yaitu mencari jalan tengah dengan tidak melakukan PHK atau pengutusan hubungan kerja secara massal maka saat ini sedang dibahas bersama DPR RI mengkaji opsinya di RUU SN kemudian nanti tentu ada aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah sementara itu skema penyelamatan tenaga honorer Alex pun menerangkan bahwa ada beberapa skema yang akan ditumpu pemerintah untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer skema pertama adalah tidak boleh ada pemberhentian supaya tenaga honorer masih bisa bekerja kemudian pemerintah juga mengupayakan skema lain untuk memastikan pendapatan non-aparatur sipil negara yang tidak boleh berkurang dari apa yang diterima saat ini kemudian di sisi lain pemerintah juga memperhitungkan kapasitas dan kemampuan keuangan agar kebutuhan aparatur sipil negara ini dapat sesuai dengan kemampuan keuangan negara maupun keuangan daerah Alex berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang akan merekrut tenaga honorer sesuai dengan amanah peraturan undang-undang yang ada dan rekan-rekan sekalian sementara itu tanggapan dari badan kepegawaian negara terkait dengan opsi P3K per time ini terpisah PLT Kepala Birohumas hukum dan kerjasama badan kepegawaian negara mengkonfirmasi bahwa muncul opsi P3K per time apabila tenaga honorer dihapus jadi rekan-rekan sekalian badan kepegawaian negara ini sudah mengkonfirmasi bahwa akan muncul opsi P3K per time apabila tenaga honorer ini dihapus kendati demikian isu ini untuk menyampaikan bahwa opsi P3K per time ini masih di dalam pembahasan jadi opsinya memang sudah ada pilihan kebijakan itu memang sudah ada tetapi masih dalam tahap pembahasan jadi hal ini sudah dikonfirmasi oleh badan kepegawaian negara jadi memang kebijakan atau pilihan kebijakan itu memang sudah ada artinya mengubah tenaga honorer ini atau mengangkat tenaga honorer ke dalam P3K per time nah rekan-rekan sekalian bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap wacana pengangkatan tenaga honorer yang menjadi P3 per time seperti yang saya bahas pada video saya sebelumnya bahwa jam kerja dari P3 per time ini termasuk juga persoalan gaji itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan aparatur sipil negara full time bagaimana tanggapan rekan-rekan silahkan dituliskan di kolom komentar rekan-rekan sekalian demikian video kali ini terima kasih telah menyaksikan dan ayo subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati